Pemirsa ribuan petani pati selatan yang tergabung dalam aliansi petani selatan kami sepagi menggeruduk kantor DPRD Kabupaten Pati. Mereka menuntut agar aspirasi warga terkait dengan normalisasi di sepanjang Sungai Juwana disampaikan kepada Presiden. Ribuan petani pati selatan yang tergabung dalam aliansi petani pati selatan kami sepagi menggeruduk kantor DPRD Kabupaten Pati. Mereka menuntut agar aspirasi warga terkait normalisasi di sepanjang Sungai Juwana disampaikan kepada Presiden. Pasalnya selama ini Sungai Juwana kondisinya sudah dangka dan setiap kali musim hujan selalu menyebabkan banjir serta berdabak buruk pada lahan pertanian sehingga petani gagal panen. Sempat terjadi aksi saling dorong antara masa dengan pengaman saat berlangsungnya orasi demo warga pasalnya masa tidak sabar menunggu anggota Dewan yang tak kunjung menemui para pendemo. Rakyat disini hadir berbondong-bondong di DPRD tidak menuntut Ketua Dewan atau anggota Dewan dan tidak menuntut Bapak Kuatih. Tetapi tuntutannya adalah menyampaikan sebuah aspirasi tuntutan rakyat agar tuntutan ini disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia. Nah, ini bagian dari rakyat Indonesia tidak hanya di Papua saja yang diperhatikan. Tetapi petani kusnah yang dapati-pati butuh perhatian dari Bapak Presiden. Sementara itu banjir yang selalu melanda daerah Pati Selatan ketika musim hujan tiba merugikan masyarakat Pati Selatan hingga mencapai 800 miliar rupiah setiap musim panen dari perhitungan sawah kurang lebih 100 ribu hektare di tujuh kecamatan. Subri Ibrahim, Simpang Lima TV, melaporkan.